Oke teman-teman selamat datang di channel saya kembali ya kali ini seperti biasanya saya mau mengoprek-oprek lampu lagi teman-teman mau menservis lampu kembali teman-teman dan lampunya sudah ada di depan saya ini ada 3 buah seperti video short yang durasi 1 menit itu dan disitu sudah saya jelaskan ya jadi disini meskipun mereknya sama wattnya juga sama tetapi untuk jenis kerusakan saya pastikan disini pasti berbeda teman-teman yang mungkin salah satu mungkin ada yang sama juga ada yang beda ya ini lampunya sudah saya cek dan memang kondisinya mati total semua teman-teman kenapa kalau enggak ya apa namanya kalau enggak teman-teman enggak percayakan ini coba perhatikan ini masih label garanti semua teman-teman berarti ini lampu belum pernah dioprek-oprek sama orang lain ya baru kali ini mau sama saya gitu ya berarti ini masih real kerusakannya dari pabrik ya jadi maksudnya gini maksudnya ini kan belum pernah ditangan orang gitu ya jadi lampunya dibeli terus dipakai sama yang punya lampu tetapi belum pernah diserviskan ke orang lain ya berarti ini masih masih ori lah ya kerusakannya belum pernah diservis orang sebab teman-teman masih segel ke Hanox semua tuh segelan semua belum pernah dibuka sama sekali baru kali ini mau sama saya gitu ya nah disini kan mereknya kan Hanox 24W model spiral keong spiral ya spiral biasa malah saya kira spiral keong ternyata bukan teman-teman 4T berarti memang ukuran 20 ke atas ini jadi mau yang mana dulu nih karena disini ada 3 atau saya tandai pakai sepidol aja tapi enggak usah lah ya bentar-bentar teman-teman agar tertera ini lampunya urutan 1,2,3 nya saya kasih tanda pakai sepidol aja ya jadi biar nggak bingung di label garansinya disini saya tulis angka 1 terus ini yang kedua oke disini saya tulis biar teman-teman percaya jadi dikira nanti kalau lampunya sudah nyala malah dikira lampu lain gitu ya disini 3 nah seperti ini ini sudah saya tulis angka 1,2,3 sama di label garansinya oke karena kita mau ini lampunya ada 3 jadi saya akan buat satu persatu saya mau mulai di yang nomor 1 nanti akan kita mulai dengan cara kita buka dulu biar kelihatan isi dalamannya seperti apa ya teman-teman nah seperti ini kondisi dalamannya ya teman-teman disini saya melihat sudah dibuka di awal tadi bagian atas elko nya menggembung ya ini ukuran 400 volt bentar 400 volt 6 eh 8,2 mikro farad ya 400 volt 8,2 mikro farad disini sih coba saya perhatikan di resistornya kenang nggak ya ini nanti coba saya cek apakah ini karena ininya aja yang gembung yang rusak atau karena masih ada komponen yang lain teman-teman ini belum saya cabut ini filmenya belum kawat filmenya juga belum saya pisahin oh ya tadi saya lupa tidak bilang kenapa jika kalian perhatikan lampu ini kok casingnya agak menguning ini karena kenaan apa namanya kena air atau gimana nah ini ini kan menguning yang dua juga kuningkan ya tuh yang putih hanya untuk di bagian atasnya aja ini kan menguningkan sebab ini lampu sering dipakai di ini kap lampu yang model bulat itu saya apa sih namanya itu lupa terus teman-teman itulah yang rumah-rumah yang kelihatannya ada atapnya itu bulat itu apa yang namanya kap lampunya bulat itu loh teman-teman jadi panasnya ini nggak bisa keluar gitu jadi sampai isi dalamnya pun ini karena panasnya tidak bisa keluar dengan normal sehingga tersungkup ya jadinya kayak gini teman-teman jadi membekas panas ya jadi casingnya kelihatan kuning sampai isi apa ini komponennya menghitam gitu ya padahal ini saya perhatikan disini kawat filmenya atau filmenya belum terlalu menghitam berarti ini belum mati belum lama teman-teman jadi seperti itu jadi kalau pakai kap lampu yang model kayak gitu sebenarnya itu nggak bagus lah karena kan semua lampu pada umumnya itu kan panas teman-teman jadi nggak lampu light nggak lampu LHI ya pasti panas jadi kalau panasnya nggak bisa keluar dengan normal ya alhasil lampunya jadi gampang cepat mati gitu jadi karena panas yang tersungkup gitu oke nanti akan coba kita cari akan saya cek juga nanti di resistornya kena atau tidak resistor emitter sama itu apa namanya basis ya nanti coba saya cek atau memang karena ini cuma elkonnya gembung doang tapi saya disini tidak memastikan gitu ya karena akan saya bongkar dulu pisahkan apa ini namanya kawat filmennya sama mesinnya ya nah teman-teman setelah aku cek dari lampu ini komponennya dari resistor fuse-nya ini ternyata saya cek masih nyambung terus di bagian trafo masih nyambung milar tidak konslet terus resistor emitter sama kolektornya masih bagus juga basisnya masih aman juga RTR-nya tapi nggak tahu konslet atau enggak nanti ketika lampunya kita coba gitu ya berarti disini saya menemui yang kelihatan rusak di elkonnya yang menggembung ya tetapi karena ini nilainya agak tinggi 400V 8,2μF ternyata saya cari-cari enggak ada spermatnya jadi saya mau ganti dengan ukuran 5,2μF nggak apa-apa teman-teman ini 5,2μF juga untuk ukuran lampu 20W ke atas ya jadi nggak apa-apa kalau 4,7 itu untuk 18W tapi untuk ukuran 5,2 ini sudah bisa dipakai untuk ukuran 20W ke atas oke nanti akan coba saya ganti dulu nanti yang rusak ini akan kita buang ya karena sudah rusak teman-teman nah ini sudah selesai ya saya mengganti apa namanya elko yang tadi rusak sudah saya ganti teman-teman dengan ukurannya 5,2 ya harusnya padahal ukuran aslinya itu 8,2 ya nah ini kan yang rusak teman-teman tuh tetapi nggak apa-apa daripada nggak ada yang penting ukuran elko 5,2 pun juga sudah sesuai dengan untuk buat 20-an gitu lah ya jadi nggak apa-apa seadanya aja yang penting ukurannya hampir mendekati gitu ya karena ini sudah kita pasang langkah selanjutnya kita akan mencoba dulu siapa tahu nanti lampunya masih mengalami rusak jadi alangkah baiknya kita cek dulu ya disini teman-teman oke sebentar saya pasang dulu semoga sih ini sudah menyala ya jadi tidak terlalu ribet lah nanti kita men-service nya oke sudah ini tinggal saya colokan dulu oh iya ini sudah menyala ya teman-teman tuh ini hanya buat sementara doang cuma buat ngecek takutnya kalau nanti kita langsung pasang ke filament aslinya malah mati gitu ya masih mati gitu karena disini sudah nyala kita akan merapikannya kembali kita jadikan lampu seperti semula ya ini dia filament aslinya tetapi disini kenapa filamentnya filament harusnya ini kan dua-dua tetapi ini cuma satu sebab ini pada perutul teman-teman sebab mungkin karena kemakan panas jadi apa ya pada rantas gitu lah intinya teman-teman pada copot gitu filamentnya putus di dalam tetapi karena masih ada satu-satu gak apa-apa ini sudah saya gabungkan sekalian tuh bentar nah ini sudah saya gabungkan aja jadi nanti kita memasangnya di ini di mesinnya satu-satu ya per filament gak apa-apa lah aman kok teman-teman gak masalah kok oke kita jadikan lampu seperti semula dulu oke teman-teman karena disini lampunya sudah menyala jadi titik kerusakan yang kita jombai di lampu Hanox 24W yang nomor satu ini adalah pada apa namanya apa namanya itu tadi elko-nya ya elko-nya yang menggembung ini sih mending ya dibuka dari awal dari casingnya sudah kelihatan ya kerusakannya biasanya kan lebih ribetnya kalau ngecek satu per satu gitu ya jadi kelihatannya mesinnya masih mulus tetapi yang mati yang mana kita tidak tahu terus mengecek tapi beda dengan lampu ini ini sudah dibuka dari casing sudah mulai kelihatan yang rusak ternyata memang berpusat pada elko-nya yang sudah gembung ya kalau di masalah soldering sih disini tidak terlalu retak jadi tidak saya solder ulang jika teman-teman menjumpainya solderannya banyak yang retak ya kalian solder aja gak apa-apa gitu ya biar tambah awet gitu lampunya oke karena di lampu nomor satu ini yang kita jumpai hanya pada elko-nya jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman nanti kita akan lanjut di video selanjutnya bisa kalian tonton kita akan lihat yang nomor dua ini ya karena ini kan ada tiga biji jadi ini yang nomor dua apakah ini rusaknya juga sama atau beda kita tidak tahu sebab ini ini pun belum dibuka ya sebab ini masih cycle jadi disini saya tidak ngarang ya membuat kontennya jadi gak rekayasa gitu lah intinya teman-teman oke di nomor satu yang sudah kelihatan rusaknya yaitu di elko-nya jadi kurang lebihnya seperti itu aja ya teman-teman jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen, and share dan sampai jumpa di next video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati